Intro Guna menjaring aspirasi masyarakat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bantan dari Partai Solidaritas Indonesia, Mareta Dian Artanti, melakukan reses masa persidangan ketiga tahun sidang 2019-2020 di perumahan Vila Dagotol, Kelurahan Ciater, Kejamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Pada reses di masa pandemi COVID-19 ini, anggota Komisi 2 DPRD Bantan itu mendengar keluh kesah masyarakat terkait berbagai persoalan di daerah pemilihannya, antara lain soal pendidikan, banjir, dan sarana-prasarana umum lainnya. Masalah tersebut paling banyak disampaikan konstituenya dalam pertemuan reses ini. Ciater Serpong, ini tempat semuanya jauh sekali dari lingkungan kita. Padahal kita lingkungannya itu paling dekat itu dengan Pamulang, Kejamatan Pamulang. Sehingga banyak dari anak-anak kita itu yang karena lokasinya jauh juga gak diterima. Dalam reses tersebut, Mareta Dian Artanti juga menyosialisasikan apa saja tugas dan fungsi anggota Dewan, sehingga masyarakat paham akan hak-hak mereka. Salah satunya menyampaikan aspirasi dalam reses untuk kemudian ditindaklanjuti pihak-pihak terkait. Pada kesempatan ini, saya juga akan menyampaikan atau menginformasikan, mensosialisasikan terkait apa saja kerja-kerja tugas-tugas yang ada di Dewan DPRD. Karena selama ini, ya menurut informasi yang saya dapatkan, warga sangat minim informasi terkait tugas-tugas DPRD. Saat ini saya reses, ini menjadi kesempatan buat saya untuk bisa mensosialisasikan. Sehingga masyarakat jadi paham apa saja yang bisa menjadi hak-hak mereka untuk diteruskan dan diperjuangkan oleh wakil rakyatnya di DPRD. Nah, kemudian kesempatan ini juga memberikan waktu kepada masyarakat di sini untuk menyampaikan apa aspirasi yang sedang dialami, yang ingin disampaikan, sehingga kita juga bisa dengan cepat untuk follow up kepada dinas-dinas yang berakhir. Setelah mendengar dan menyerap aspirasi warga, anggota Dewan dari Partai PSI ini menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya di Dapil, Tangerang, Selatan.